Intro Hai cantik, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Kiki Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku Untuk yang belum subscribe Dan kalian juga boleh follow instagram aku Di asakinatuljanan Nanti linknya akan aku simpan di description box aku Biar kalian gampang nomin instagram akunya Dan kalian juga boleh like, comment, and share Video aku ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian juga suka sama video aku Dan satu lagi jangan lupa juga Untuk nyalain lonceng notification Biar kalian jadi orang pertama Yang nonton video aku Kalau aku upload video baru Nah jadi di video aku kali ini Aku mau nge-review salah satu produk Dari Purbasari dan ini dia produknya Aku punya Purbasari alas bedak Foundation Jadi ini aku punya foundation dari Purbasari Ini itu Warnanya yang natural Terus ada ekstrak markisa dan UV filternya juga Tuh kayak gini produknya Dia itu warnanya warna putih sama orange Mungkin karena dia ada ekstrak markisanya gitu ya Jadi tutupnya warna orange Terus ini warna putih Disini ada markisanya juga Terus disini di belakangnya Ada Apa Climenya Atau ada penjelasannya juga Terus ada ingredientsnya Aku bacain dulu ya Jadi di belakangnya itu Ini ada tulisan Alas bedak dengan permula ringan dan tahan lama Yang menjadikan kulit halus Terawat dan terlihat natural Mengandung UV filter untuk melindungi wajah dari efek buruk sinar matahari Jadi kalau misalkan kalian pake foundation ini Kulit kalian juga udah dilindungi sama UV filter Jadi kalau kena trik matahari ya masih aman lah ya Oke jadi Ini itu udah sering banget aku pake Jadi Aku udah tau hasilnya seperti apa Dan Bagus jeleknya seperti apa Dan aku mau kasih tau dulu ke kalian Kalau misalkan si foundation ini itu Harganya murah banget Murah parah Waktu itu aku beli di Watson Harganya sekitar 10 ribu atau 11 ribu gitu Aku lupa Pokoknya ini murah banget sih Dengan harga 11 ribuan Kalau gak salah ya Kalian udah bisa dapet 35 mili Dan itu banyak banget parah sih Dan ini tuh super duper Murah 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 banget Untuk ukuran foundation Ya kan Dengan formulanya yang menurut aku bagus banget juga Nah aku mau kasih liat dulu ke kalian nih Swatchnya Swatch Swatches Ini yang aku punya tuh warnanya natural Tuh naturalnya kayak gini Warnanya Dan ini tuh ada beberapa warna gitu Jadi bisa kalian sesuaikan sama Jenis kulit wajah kalian Tuh Aku Apa Apply dulu nih di tangan Liat warnanya natural Terus dia tuh Gampang banget di blend Terus Kalau di tangan ini rasnya Dingin banget Nah kayak gini Tuh kayak gini ya Kalau misalkan udah dipakenya Oke gak usah tunggu lama lagi Sekarang aku mau kasih liat Gimana Gimana pas aku Pakai foundationnya Nah Jadi sekarang aku udah gak pake apa-apa Dan aku mau kasih liat ke kalian Gimana sih Si foundation ini Kalau misalkan Udah di apply di wajah So Kita mulai aja Gimana cara pakenya Jadi langsung aja kalian Ambil secukupnya Terus kalian langsung pake Di wajah Kalau aku biasanya Hmm Apa Aku langsung pakein aja Gini tuh Oh Langsung aja Aku pakein Terus Udah gini Kita langsung Tap-tap aja Pakai beauty blender Pakainya Pokoknya kalian pake Secukupnya aja Sesuai kebutuhan Kalian Warnanya tuh Kalau udah dipake di wajah Kayak gini Ini itu Gampang banget Dipakenya Si foundationnya Dia itu gak terlalu Cair Tapi dia tetep gampang Di applynya Terus Gampang banget juga Nyatu sama wajahnya Sama wajah Sama kulit Maksudnya Oke Tuh Kalian bisa bedain kan Tadi sebelum aku pake foundation Dan setelah aku pake foundationnya Tuh Dia nambah Warna tone wajah aku juga Tapi dia gak bikin Apa Keputihan juga Jadi Masih masuk Karena nanti kita akan pake bedak juga Nah Tuh ya Aku selesain dulu pake foundationnya Biar rapi Nanti aku akan balik lagi Nah Jadi ini dia Hasil foundationnya Setelah aku pake Ini tuh Aku belum pake bedak Tuh Kayak gini hasilnya Bisa kalian liat Natural banget So Aku mau selesain dulu Ini makeupnya Dan aku akan balik lagi Nah Jadi Ini dia Final looknya Setelah aku Selesain makeup aku Aku udah Full Makeup banget ini Dengan si foundation Furbasari Gimana menurut kalian Apakah cantik Nah Jadi Sekarang kita masuk ke reviewnya Gimana sih menurut aku Tentang si foundation Furbasari ini Jadi Menurut aku Si foundation Furbasari ini itu Cukup bagus Kenapa? Karena aku juga udah sering pake Jadi aku udah tau Ini hasilnya seperti apa Untuk kalian yang pemula Kalian wajib banget Ini cobain Kalian gak usah Beli foundation yang mahal-maha Kalian cukup beli Furbasari Foundation ini Karena Hasilnya udah bener-bener Bagus banget Bisa kalian liat ya Tadi Kalau misalnya Pas aku pake Itu kan warnanya Kayak putih banget gitu kan Tapi setelah kalian set Pake bedak Terus kalian pake Tambahin Eyeshadow Terus Blush on Tuh Hasilnya ini natural banget Dan gak keputihan Di kulit wajah aku Jadi Ini Warna yang natural ini Itu masuk banget Di kulit wajah aku Terus Pas dipakenya itu Dia adem banget Terus Di wajah tuh Dia ringan banget Terus Ngeplaynya juga gampang kan Terus Ini udah ada UV filternya juga Jadi Kalau misalnya kalian pake foundation ini Udah lengkap Gitu kan Kalau kalian gak mau pake sunscreen pun Aman Terus Untuk Negatifnya Atau untuk Apa Kekurangannya Jadi Menurut aku Ini itu Si foundationnya Gak terlalu full coverage Jadi dia masih tetep Memperlihatkan Nih Bakas-bakas jerawat aku Jadi bakas-bakas jerawat aku Masih keliatan Jadi buat kalian Yang Butuh Makeup Yang full coverage Banget Aku tidak menyarankan Untuk menggunakan Foundation ini Jadi kalian bisa pake foundation ini Kayak buat sehari-hari aja Kayak buat Nongkrong Misalkan Atau jalan-jalan Mau ke pasar Atau mau beli Apa Keluar Gitu kan Kalau misalkan kalian Mau pake foundation ini Untuk Waktu yang lama Aku tidak sarankan Karena Kenapa? Karena aku udah sering banget Pake ini Dan Kalau pakenya di atas 4 jam Foundationnya itu agak Memudar Gitu Apalagi di area T-zone ini Dia cepat banget mudarnya Tapi kalau kalian Pake di bawah 4 jam Ini oke banget Ini aman banget Ini enak banget Jadi kalian gak usah Pake foundation yang Mahal-mahal Cukup kalian pake ini Ya kan Harganya murah Tapi Dia Apa Tidak Hasilnya itu ya Jadi Kayak gak Gak sesuai ekspektasi Sama harganya gitu Harganya kan murah Jadi ekspektasi aku tuh Kayaknya ini jelek deh foundationnya Karena murah kan Tapi ternyata enggak Ini tuh bagus So kalian Harus banget cobain Ini Ya kan Karena harganya murah Terus bagus juga Ya Seperti itu Review dari aku Thank you Udah nonton video aku kali ini Jangan lupa Support aku terus Bye-bye Tunggu aku di next video Bye-bye Terima kasih.